Pemirsa lagi-lagi rahasia protokol kesehatan diwarnai debat dan adu mulut antara petugas dan pelanggar. Sempat menolak diberi sanksi, pelanggar yang merupakan sopir angkutan umum akhirnya tak berkutik dan hanya bisa pasrah menjalankan hukuman. Ya sudah, berkutik dan lagi-lagi rahasia protokol kesehatan diwarnai debat dan pelanggar yang merupakan sopir angkutan umum di Tambora, Jakarta Barat tak berhasil menghindarkannya dari jerat sanksi. Meski sempat protes dan terlibat adu mulut dengan petugas dan bahkan harus diamankan personel TNI, ia tak bisa mengelak dan harus menjalankan sanksi sosial, membersihkan fasilitas umum. Sanksi ini dijatuhkan karena Rohim tak mengenakan masker dengan baik dan benar. Ketika dijelaskan, tadi sempat ada dua argumen, namun setelah kita jelaskan oleh tiga bilar kecamatan Tambora yang bersama-sama mengerti pentingnya mematuhi protokol kesehatan bukan kemata-mata untuk kepentingan petugas, tapi kemata-mata untuk kepentingan masyarakat tumbuh. Hampir setahun pandemi melanda, disiplin warga ibu kota dalam mematuhi protokol kesehatan masih sangat rendah. Buktinya, dalam satu jam razia, 15 pelanggar terjaring dan harus menerima sanksi sosial hingga sanksi denda. Dari Jakarta, Miftah Gulgani, Hainews melaporkan. Baru saja resmi berstatus suami, seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur harus menjadi pesakitan. Ia ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mengajak warga untuk datang meramaikan acara pernikahannya sehingga terjadi kerumbutan. Inilah kemeriahan acara pernikahan FNK, warga Dusun Mende, Kedesa Kedung Rejo, Bojonegoro. Tapi siapa sangka, keramaian acara pernikahan ini menjadi bencana. Diduga menggelar acara tanpa izin dan mengundang kerumunan tanpa memerhatikan protokol kesehatan, FNK lantas ditangkap polisi. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan harus mendekam di penjara karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Pengantin baru yang saat itu mengadakan hajatan tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak POSEC maupun PORES maupun dari sasad COVID-19 Kabupaten Bojonegoro. Sangka menghasut melalui grup salah satu perguruan penjaksilat, di mana disitu menyebutkan bahwa silakan datang ke acara. Akhirnya berduyun-duyun, masa kurang lebih 500 orang berkumpul, tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Tersangka dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 160 KUHP, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan, serta pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah, dengan ancaman satu tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Nah ini sangat disayangkan, sangat ironis, bukannya bulan madu malah masuk penjara setelah menikah, karena memang petugas di luar sana juga semakin gencar untuk melakukan razia loh. Ya, karena tahun 2021 ini juga banyak aturan begitu berwisata dan juga tadi menyelenggarkan hajatan gitu. Porsinya hanya 30 persen, bukan lagi 100 persen begitu untuk undangan yang datang. Jadi dipilih-pilih saja siapa yang mau datang di pernikahan. Pemirsa Gubernur Jawa Tibur Kofifah Inder Parawansa positif terinfeksi COVID-19. Kofifah termasuk pasien tanpa gejala dan saat ini melakukan isolasi mandiri. Gubernur Jawa Timur Kofifah Inder Parawansa dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes yang dikelar rutin 2 minggu sekali. Kondisi tersebut diumumkan di media sosial miliknya. Menurutnya tidak ada gejala yang dia rasakan dan saat ini Kofifah sedang jalan di isolasi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 26 Desember saya masih swab dan hasilnya negatif. Oleh karena itu semua yang melakukan kontak terat dengan saya terhitung tanggal 27 Desember. Mohon melakukan swab dan ini akan menjadi bagian dari kehatian kita semua. Karena memang tidak ada hari tanpa berhikhtiar untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kofifah juga menyatakan tugas kesehariannya sebagai kepala daerah Provinsi Jawa Timur tetap dilakukan. Dibantu oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Sekda Provinsi Jawa Timur, serta para organisasi perangkat daerah atau OPD. Kofifah pun mengimbau masyarakat Jawa Timur untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ayus melaporkan. 1,3 juta tenaga kesehatan dan 195 ribu petugas pelayanan publik sudah mulai menerima SMS vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Vaksinasi akan dilakukan pada pertengahan Januari yang diberikan sebanyak 2 dosis selama 14 hari. Vaksinasi 2 ini akan menjalani tes sebelum digunakan untuk vaksinasi pada masyarakat. Sebelumnya, 1,8 juta dosis vaksin asal pabrikan Cina, Sinovac, tiba di Bandara Sukarno-Hatta, Tenggarang, Banten, pada Kamis lalu. Vaksin tiba dibawa oleh pesawat Garuda Indonesia. Datangnya vaksin gelombang kedua ini menggenapi total 3 juta dosis vaksin Sinovac yang dikirim ke Indonesia. Dan hari ini kita menyaksikan bersama datangnya batch kedua dari vaksin Sinovac ke Indonesia. Insya Allah, dengan doa seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, Insya Allah, vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasi. Rencananya pada tahap pertama, seluruh vaksin yang dipesan oleh Indonesia akan disuntikan kepada Garda terdepan penanganan COVID-19. Calon penerima vaksin COVID-19 tahap pertama bisa mengecek di web pedulilindungi.id dengan memasukkan nomor identitas penduduk, kemudian memasukkan kode RINYUCAPTA. Dan akan muncul informasi apakah termasuk pada calon penerima vaksinasi tahap pertama atau tidak. Bagi tenaga kesehatan yang belum termasuk mendapat vaksinasi COVID-19, gratis pada periode ini bisa juga melengkapi data diri dan dilengkapi dengan surat keterangan tenaga kesehatan yang dikirim ke email vaksin at pedulilindungi.id Jika sudah terdaftar sebagai penerima vaksin, calon penerima vaksin dapat melakukan registrasi ulang di aplikasi pedulilindungi atau web pedulilindungi.id kemudian akan diarahkan untuk melakukan panggilan ke Bintang 119 Pagar. Kementerian Kesehatan juga sudah mulai mengirimkan SMS kepada seluruh penerima vaksin COVID-19 yang telah terdaftar pada vaksinasi tahap pertama sejak 31 Desember lalu. SMS dikirimkan dari peduli COVID yang menyertakan nama penerima vaksin beserta nomor kependudukan. Pada tahap pertama vaksinasi, kelompok prioritas penerima vaksin adalah 1,3 juta tenaga kesehatan dan 195 ribu petugas pelayan publik. Tim Liputan, ANYUS Pelaporkan Dan Pemirsa untuk membahas lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Dr. Sartika Dewi Utami, Dr. Spesialis Syaraf yang menjadi salah satu dokter calon penerima vaksin COVID-19. Selamat siang, Dr. Sartika. Selamat siang, Mas. Dr. Sartika, kapan menerima SMS tersebut? Kemudian isinya apa? Apakah ada imbawan untuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dokter? Baik, saya menerima SMS ini pada hari Jumat, tanggal 1 Januari, sekitar jam setengah 10 pagi. Jadi, waktu saat saya menerima SMS yang bunyinya hanya Anda calon penerima vaksin COVID-19, vaksin yang aman dan efektif melindungi Anda dan keluarga, ayo cek di pedulilindungi.id. Jadi, saya menerima SMS itu kemudian tidak ada, maksudnya tidak ada dari lain-lain, mesti email atau segala macam, saya cuma menerima belas SMS. Tapi Dr. Sartika sudah membuka tautan atau link yang ada di dalam SMS? Sudah, karena memang saya sudah mendapatkan, jadi saya sudah terdaftar menjadi yang pertama rencananya untuk divaksin. Baik, Dr. Sartika, apakah sebelumnya dokter secara mandiri mendaftar kepada pedulilindungi.id ini atau SMS itu diterima secara otomatis? SMSnya diterima secara otomatis. Baik, artinya memang sudah terdaftar ya di pedulilindungi.id ini. Kemudian, setelah menerima SMS, langkah apa yang dokter lakukan setelah itu? Karena saya bekerja di RSUD, saya bertanya kepada pihak manajemen RSUD rumah sakit saya bekerja. Kemudian, dari pihak manajemen memang menyatakan kalau di minggu kedua bulan ini, kami sebagai tenaga kesehatan mulai akan dijadwalkan untuk vaksin. Sudah tahu di minggu kedua bulan Juni itu, di tanggal berapa, kemudian lokasi... Januari. 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 Kemudian, lokasinya di mana nanti, dok? Kemungkinan tanah saya di RSUD, dokter Iskak Tunggung Agung, akan diadakan di sana. Cuma untuk waktu dan harinya, pastinya kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi dimulai pada tanggal 20-an. Tapi ada syarat lain nggak sih, dok, yang harus dilakukan misalnya sebelum atau sesudah vaksin, misalnya harus istirahat dulu, atau ada hal-hal lain yang sudah diimbau mulai dari sekarang? Ya, jadi saat ini kami sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit kami hanya mengisi form. Isian form itu, isiannya tentang kriteria inklusi atau eksklusi. Jadi kami nanti disuruh isi dulu, beliau yang dari pihak manajemen yang menentukan apakah saya termasuk yang kriteria inklusi, seperti itu. Baik, ini ada beberapa syarat termasuk untuk penerima yang comorbid ini tidak bisa menerima vaksin. Apakah memang dokter juga melakukan prosedur kesehatan sebelum mendapatkan vaksin, dok? Sebenarnya tidak ya, Mbak. Karena dari pengisian saja, dari pengisian form yang diberikan dari pihak rumah sakit kami saja. Untuk pemeriksaan kesehatan secara pribadi, tidak. Berarti dokter Sartika ini sudah siap dan menerima ya, akan ditetapkan sebagai penerima vaksin? Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi, mengingat memang kondisi emergensi di pandemi ini, ya tidak ada pilihan lain buat saya, Mbak. Tapi ada nggak dok teman-teman tenaga kesehatan yang mungkin pernah berbincang yang tidak akan menerima sebagai penerima vaksin? Secara langsung sih tidak ada, cuman memang pertanyaan-pertanyaan ya sebagai manusia ya apakah ini aman atau ini karena uji coba ketiganya kan belum mumpuni kalau menurut kami. Jadi ya pertanyaan dan keraguan itu pasti ada, tapi karena mengingat pandemi yang memang belum berakhir ini dan kami sebagai tenaga kesehatan memang agak kewalahan. Jadi ya bagi kami tidak ada pilihan lain. Baik ya, kemudian pertimbangannya apa dok? Menerima dan sangat yakin dan tentunya mendukung vaksinasi tahap pertama ini? Pertimbangannya karena memang di rumah sakit kami saja ruang perawatan sudah banyak yang beralih fungsi sebagai ruang isolasi dan itu full terus bahkan ada beberapa pasien yang memang harus di UGD COVID dulu karena tidak bisa masuk ke ruang perawatan. Dan satu persatu kami sudah mulai bertumbangan jadi memang tidak ada pilihan bagi kami. Mungkin ini memang pilihan yang terakhir yang paling cepat untuk kami. Ada imbawan lagi dokter? Atau mungkin ada seperti kewajibankah dari rumah sakit atau mungkin dari ID terkait vaksinasi ini? Tidak ada kewajiban, tidak ada sanksi bagi yang menolak karena sampai saat ini memang belum ada yang real ya mas maksudnya. Kalau yang menolak akan diapakan, yang menerima akan bagaimana kan itu memang tidak ada yang belum ada yang pastinya akan diapakan. Baik, baik. Dokter, adakah saran dari dokter sebagai tenaga kesehatan untuk masyarakat umum yang nantinya juga akan menerima vaksin? Ya, saran saya memang harus ya untuk agar supaya terjadi herd immunity memang dibutuhkan vaksin. Jadi ya kita lihat dulu, saya tidak banyak komentar dulu karena belum jalan vaksin ini. Jadi seanehnya nanti memang terbukti aman dan tidak ada reaksi yang signifikan, ya lebih baik ya semua mendapatkan vaksin. Dokter Sartika, sehat selalu, tetap semangat dalam bertugas semoga pemberian vaksinnya juga nanti berjalan lancar. Terima kasih dokter Sartika, selamat siang. Pemirsa imbas harga kedela yang kian mahal, kini tempe hilang di pasaran. Anyu siang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Sari kata Sartika, selamat siang.